Halo, saya Rini dari Statistika Universitas Islam Indonesia akan menjelaskan terkait regresi demi dengan RStudio Data ini adalah rata-rata gaji guru sekolah umum di beberapa negara pada tahun 1986 berdasarkan area Ada beberapa variable yang diketahui, yaitu salary atau gaji, spending, lalu D2 dan D3 Pada variable D2, 1 menunjukkan area di North East dan North Central, sedangkan 0 menunjukkan area lainnya Kode D3, 1 menunjukkan area South dan 0 menunjukkan area lainnya Apakah semua variable memiliki pengaruh terhadap besarnya rata-rata gaji guru? Nah, ayo kita analisis Yang kita ketahui, bahwa salary akan menjadi variable dependent Kemudian, spending D2 dan D3 akan menjadi variable independennya Inputkan data terlebih dahulu menggunakan read.csv Setelah itu, kita gunakan perintah berikut untuk membuat sebuah analisis regresinya Kita buat modelnya terlebih dahulu Hasilnya, untuk nilai F-statistik bahwa secara overall, semua variable independent mampu memprediksi rata-rata gaji guru secara signifikan Dengan nilai p-value kurang dari alpha Rata-rata gaji guru dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variable spending D2 dan D3 sebesar 72,27% Dan sisanya dijelaskan oleh variable lain di luar model, yang bisa dilihat pada nilai R-square-nya Selanjutnya, untuk uji parsial, variable independent menunjukkan bahwa D3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata gaji guru Karena nilai p-value lebih dari 0,05 Karena p-value lebih daripada alpha, maka akan dicoba mengeluarkan variable D3 dari model Terlihat bahwa pada uji overall, variable independent mampu memprediksi rata-rata gaji secara signifikan P-value kurang dari 0,05 Namun, pada uji parsial, variable D2 mempunyai p-value yang lebih besar daripada taraf signifikansi Maka, variable D2 akan dikeluarkan dari model Hasilnya terlihat, semua variable telah signifikan secara parsial maupun secara overall Dalam kasus ini, ternyata variable dummy tidak berpengaruh terhadap rata-rata gaji guru Maka, persamaan akhir yang diperoleh adalah Salary sama dengan Rp12.130 ditambah Rp3.308 spending Setelah model terbentuk, selanjutnya kita lakukan uji asumsi Pertama, kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu Hasilnya bisa kita lihat, p-value lebih dari 0,05 atau lebih dari alpha Dengan begitu, didapat gagal tolak 0 Maka, data dapat dikatakan berdistribusi normal Maka, asumsi terpenuhi Selanjutnya, kita lakukan uji autokorelasi Didapatkan hasilnya dengan menggunakan Darby Nelson Test P-value sebesar 0,00224 Yang berarti kurang dari p-value 0,05 Maka, asumsi tidak terpenuhi Bahwa, pada data terdapat autokorelasi Kemudian, kita lakukan uji heterokedasisitas Dengan menggunakan berus pagang test Hasilnya, didapatkan bahwa p-value lebih daripada alpha Maka, didapatkan gagal tolak H0 Artinya, asumsi kehomogenan ragam sisaan terpenuhi Model yang terbentuk adalah Salary sama dengan 12.130 ditambah 3,308 spending